Intro Sahabat, polisi berhasil ringkus tiga pelaku pencurian dengan pemberatan curat. Para korban, mereka yang baru turun dari pesawat di Bandar Rajuanda menuju ke Terminal Bungurasi. Tiga pelaku yang berhasil diamankan diantaranya JP Warga Sukodono Sidoarjo, HS Warga Semampir Surabaya, dan SM Warga Jombang. Dari pengakuannya, komplotan ini sudah beroperasi delapan kali. Kombes Pol Kusumo Wayu Bintoro Kapol Resta Sidoarjo pada ungkap kasus kriminal di Mapol Resta Sidoarjo, Jumat 22 Oktober 2021 mengatakan, modus yang dilakukan oleh komplotan pencuri ini, yakni mendekati dan membujuk penumpang untuk diantarkan ke kota tujuan. Kemudian barang-barang diambil oleh para tersangka. Korban terakhir berinisial M dengan kerugian mencapai 107 juta rupiah. Jadi yang menarik disini bahwa pelaku ini sudah melakukan kegiatannya sebanyak delapan kali. Dengan modus, begitu korban ini turun dari pesawat, kemudian sama-sama naik bis damri, menuju ke stasiun, ulangi ke terminal Bungu Rasik, kemudian setelah itu diajak berbicara di dalam perjalanan itu, kemudian ditawarkan jemputan supaya nanti mau diantar ke daerah tujuannya, di mana daerah tujuannya adalah di Tulung Anggung. Kemudian sesampainya di stasiun terminal Bungu Rasik, yang dua orang ini, yaitu saudari HS dan saudari SN, ini datang untuk menjemput. Jadi seolah-olah sudah ada jemputan. Kemudian disitu setelah datang, kemudian ngobrol bertiga, seolah-olah diajak makan di suatu tempat, kemudian oleh pelaku barang-barang yang sudah di dalam mobil ini korban ditinggal. Kemudian disitu pelaku berhasil mendapatkan ATM atas nama korban, yang kebetulan nomor binnya ini ada di dompetnya itu. Jadi pelaku dengan mudah bisa membobol untuk dana daripada korban. Rukian sekitar 107 juta. Ini baru satu korban, sementara pelaku ini sudah pernah melakukan dengan ini sebanyak 8 kali. Modusnya sama, dari bandara sama-sama naik bus jamri, kemudian ke terminal Bungu Rasik. Nah, kaitannya dengan ini, karena masih ada korban-korban yang lain, tolong mungkin kalau masih rekan-rekan ada korban-korban yang lain, yang dengan modus serupa, silahkan bisa melaporkan ke Foresta. Nah, karena ini kebetulan pelakunya dari pengakuan sudah menyampaikan, bahwa mereka 8 kali melakukan kegiatan tersebut. digunakan adalah mobil rental, mobil nyewa. Jadi pelaku menyewa kendaraan untuk digunakan kegiatan tersebut. Pasalnya, pasal 363, dengan ancaman paling lama 7 tahun. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Di kasus berikutnya, yakni penipuan dan penggelapan, Satreskrim Polresta Sidoarjo, juga berhasil tangkap 3 tersangka, AF asal Gersik, WK asal Sukodono Sidoarjo, dan 1 tersangka yang masih di bawah umur. Mereka melakukan penipuan dan penggelapan terhadap rekan bisnisnya, 2 warga Jeparah Jawa Tengah. Kerugian yang dialami 2 korban dalam kasus ini, hingga 80 juta rupiah. Ini kejadiannya, kalau yang di TKP Sidoarjo, ada 2 ya. Pertama di Perangbon, yang kedua juga di Perangbon juga. Tapi yang satu di Desa Gedung Gemba, yang satu di Desa Gedang Rowo. Modusnya daripada pelaku ini, pelaku sebenarnya bertiga, tapi yang satu masih di bawah umur. Jadi tidak bisa kita tampilkan. Jadi saat salah satu korbannya, atas nama KB, ini dari Jeparah. Jadi pelaku ini memesan, memesan celana ataupun baju dari Jeparah, kemudian memberikan DP. DP sebanyak 1 juta setengah ke korban. Kemudian setelah jadi, barang-barang ini oleh korban di bawah, menuju ke Sidoarjo. Di tengah jalan, begitu sampai, ditunjukkan ke salah satu toko yang sudah disewa oleh para pelaku. Lebih tepatnya diberikan DP. DP dulu, belum disewa. Karena baru diberikan DP terbesar Rp500.000. Seolah-olah itu sudah dibersihkan. Jadi kemudian pelaku, barang-barang tersebut oleh korban, ditaruh di toko yang diaku sebagai milik daripada para pelaku. Kemudian setelah barang semua di-drop di toko tersebut, korban diajak oleh salah satu pelaku untuk mengambil uang di salah satu ATM yang letaknya kira-kira 15 menit perjalanan dari perambut. Jadi begitu jalan, tidak begitu lama, 15 menit perjalanan, karena pelaku ini naik motor dan korban naik mobil, pelaku kemudian menghilang. Salah satu pelaku menghilang, dikejar tidak bisa, kemudian oleh korban, korban kembali ke toko tersebut di mana yang bersangkutan tadi menaruh barangnya. Ternyata setelah sampai di ruko ataupun toko yang ada, barang-barang tersebut sudah dipindahkan oleh pelaku yang lain. Jadi pelaku sudah 3 kali melaksanakan ini, 2 di Sindarjil, 1 di Pelambangan. Kemudian salah satu pelaku juga residu bis, pernah terlibat hal yang sama di Jombang. Barang buktinya di sini adalah 1.200 bis celana pendek, kemudian ada juga 120 bis celana panjang. Jadi barang-barang ini sebagian sudah ada yang terjual di pasar-pasar yang ada. Sahabat, atas perbuatannya, 3 tersangka pelaku penipuan dan penggelapan di ancam pidana penjara, maksimal 4 tahun penjara. Demikian, Panji Harto, Suara, Sidoarjo. Terima kasih telah menonton!